Musik Bang Mandiri Region 9 Kalimantan dalam penyaluran bantuan sosial atau program keluarga harapan di tahun 2017 ini kita ada menyalurkan kurang lebih 85.000 penerima KPM di seluruh Kalimantan dan di Kalimantan Barat sendiri kita menyalurkan ke enam kabupaten dan wilayahnya memang banyak yang terpencil dan total KPM atau penerima bantuannya itu ada 35.000 dan hari ini Alhamdulillah kita sudah laksanakan untuk salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Kayong Utara itu total KPM atau penerima ada 2019 keluarga dan dalam dua hari ini Sabtu dan Minggu ini kita menyalurkan 641 KPM dan Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan acara pencairan kepada kurang lebih 300 KPM dan dihadiri oleh Ibu Menteri Sosial dan Alhamdulillah acara berjalan lancar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati Mereka, 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 para kuburan pimpin yang hidup, hidup di Kedepang, Mereka, Mereka, Hidupan, 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 Hidupan. Kami mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat besar atas support, semangat, dan juga perjuangannya dalam melakukan pencairan dan penyaluran program Keluarga Harapan di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Saya tahu ini Kabupaten yang lokasinya dari Cabang Tawar itu jauh banget, 2 jam perjalanannya dari Kedepang, sementara masih banyak ada beberapa kecamatan yang agak sulit untuk dijangkau oleh teman-teman semua, tapi kita tetap harus berjuang untuk melakukan pencairan di tahap 1 dan tahap 2 buat teman-teman semua. Kita punya target selesaikan pencairan di tahap 1 dan tahap 2 itu di tanggal 17 Agustus tahun 2017. Mimpi kita memang satu, kita punya tujuan yang sama yaitu spirit memakbarkan negeri. Insya Allah di 2018 juga di Kalimantan Utara ini sudah bukan rastra, tetapi sudah dalam bentuk bantuan pangan non-tunai. Kartunya sama, di satu kartu itu ada bolet TKH, ada bolet bantuan pangan, dan bolet subsidi LPG 3.000. Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!